Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizkawati NPM 1940 10256 Dari jurusan manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Kami dari kolom poklima akan membahas materi tentang Sistem otot pada ikan, sistem rangka pada ikan Dan sistem pencernaan pada ikan Kali ini saya akan membahas tentang sistem otot pada ikan Dan teman kelompok saya yaitu Rahma NPM 1940 1020 29 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Saya akan membahas materi tentang sistem rangka Perkenalkan nama saya Sely Sifasasri NPM 1940 1020 24 Saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan Nah langsung saja kita akan membahas tentang sistem otot pada ikan Terlebih dahulu kita akan cari tahu apa sih itu otot Jadi pengertian dari sistem otot yaitu Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi Dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem syarab Otot merupakan satu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan Gerak sel yang terjadi karena sitoplasma merupakan merubah bentuk Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut myofibril Nah myofibril merupakan struktur filament yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks yaitu filament aktin dan myosin Pada saat berkontraksi, filament-fil filament tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar myofibril Kemudian fungsi otot Yang pertama untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan syaraf Yang kedua gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur Yang ketiga membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot Akan meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis Yang terakhir dapat diubah ke dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan Ada pun klasifikasi dari otot terbagi menjadi tiga Yang pertama berdasarkan jenis yang terdiri dari otot licin atau otot polos, otot bergaris, dan otot jantung Yang kedua berdasarkan fungsinya yang terdiri dari voluntary atau di bawah rangsangan otak Dan involuntari atau tidak di bawah rangsangan otak Yang ketiga berdasarkan letak yang terdiri dari menempel pada rangka yaitu otot bergaris Dan tidak menempel pada rangka yaitu otot licin Dari klasifikasi tersebut kita akan membahas satu persatu tentang otot polos, otot garis, dan otot jantung Nah yang pertama yaitu otot bergaris Otot bergaris disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit dan disebut voluntary karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari gumpalan blok otot Atau urat daging Tiap-tiap blok otot dinamakan myotom pada saat embryo disebut myomer Pada urat daging yang menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan Dari belakang kepala sampai ke batang ekor, myotom tersusun menurut pola tertentu yang dibedakan menjadi dua tipe Yaitu klostomin yang ditemukan pada kelompok agata Dan pisicin yang ditemukan pada kelompok ikan elasmoprans dan teleostei Pola konstruksi otot-otot pariental terdiri dari urutan myomer yang siksa Diikat oleh myoseptum yaitu bagian jaringan ikat yang membatasi antara myomer berurutan Myomer terbentang mulai dari tengkorak sampai ujung ekor yang berdaging Setiap myomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial Dan bagian ventral disebut hipaksial Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat tempat dari epaksial dan hepaksial Selanjutnya Pada umumnya, kerja otot memiliki fungsi ganda Ada yang berfungsi sebagai sinergis yang bekerja saling menyokong dengan yang lainnya Ada pula yang berfungsi sebagai antagonis yang bekerja berlawanan Yaitu satu berkontraksi dan yang lainnya mengendur Bagian-bagian besar otot bergaris pada tubuh ikan ada empat Yaitu otot okolomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah tiga pasang Otot hipobransial terdapat pada dasar lahang, hyoid, dan lengkung insang Berfungsi sebagai pengembang Otot bransiomeri yang terdapat pada muka rahang dan lengkung insang Berfungsi sebagai pengkerut Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu Ialah kelompok otot bransial yang terdiri dari otot-otot konstriptor Lefator dan interakualia Otot appendicular yang berfungsi untuk menggerakkan sirif Otot bergaris pada bagian kepala ikan Otot berhubungan terutama dengan rahang dan tulang lengkung insang Otot ini mempunyai dua komponen Yaitu komponen urat, daging, permukaan, dan komponen otot di bagian dalam Nah, pada gambar kita lihat bagian-bagian otot bergaris pada kepala dan rahangnya Pertama, yang gambar pertama itu pada nomor satu otot bergerak penggerak rahang bawah Yang kedua, nomor dua merupakan otot penarik eksternal Yang ketiga, bagian dorsal dan bagian pentral Dan yang keempat, otot elevator palatini Otot bergaris pada sirip berpasangan Sirip perut dan sirip dada Otot-otnya melanjutkan diri ke dinding tubuh Terjadi pelekatan ikatan otot hipaksial Dari beberapa miomer yang berurutan kegelam anggota dan menyebar pada sirip Membentuk dua macam kelompok otot Yaitu abduktor untuk menegakkan dan adduktor untuk mengembangkan Dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang diantara jari-jari sirip Untuk melipat dan otot yang menegak dan menggerakkan girdle B. Otot jantung atau urat daging jantung Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah Masing-masing berhubungan satu sama lainnya Otot jantung berkontraksi kuat dan terus menerus bekerja Sampai individu ini mati Kerja otot jantung ini sifatnya involuntari karena bekerja di luar rangsangan otak Urat daging jantung disebut juga sebagai daging myocardium Berwarna meratua Bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bagian dalam selaput endokardium C. Otot polos atau urat daging licin Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya Serabut ini tumbuh dari mesensim embryo secara primer berasal dari mesoderm Dengan disertai sel-sel jaringan ikat Kemudian berkembang menjadi otot polos Kerja otot polos ini disebut involuntari karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan Tetapi banyak pula yang tersebar Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama Otot polos antara lain terdapat pada Yang pertama, otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara perperistaltik Di mana gelombung renang juga mempunyai otot seperti ini Kedua, otot arteri melingkar untuk mempertahankan tekanan darah Ketiga, otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasilnya akan disekresikan Melalui saluran eksresi dan saluran reproduksi Yang terakhir, otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyelesaikan cahaya yang masuk Nah, selanjutnya Dalam tubuh ikan terdapat organ yang berlistrik Di mana organ berlistrik merupakan modifikasi dari sel-sel urat daging Yang dapat menghasilkan, menyimpan dan mengolarkan muatan listrik Biasanya, terdapat pada batang ekor terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplate Tiap keping terdiri dari zat seperti agar-agar yang halus Di satu sisi dan di sisi lainnya kasar Jika syaraf memberi rangsangan baru Ada aliran plus minus Atau plus dan negatif Atau aliran listrik Keping tersusun secara seri sehingga makin banyak makin besar voltasenya Unit fungsional organ listrik adalah elektroplate Berupa sel berinti banyak berbentuk uang logam besar Umumnya sebelah permukaannya datar melipat-lipat kecil Mitokondria terkonsentrasi di bawah selaput ini Permukaan datar yang sebelahnya lagi penuh dengan syaraf-syaraf yang masuk Beratus bahkan beribu-ribu elektroplaks bertumpuk membentuk batang Dan banyak batang-batang terdapat dalam satu organ Dalam stadium istirahat Potensial listrik tumbuh antara permukaan dalam negatif Dan permukaan luar dari setiap elektroplaks Jika organ tersebut dirangfang oleh syarafnya Potensial listrik sejenak berbalik Dengan demikian arus listrik melampaui potensial istirahatnya Komunikasi, orientasi, dan deteksi terhadap mangsa Merupakan fungsi yang paling umum dari organ listrik Pada beberapa spesies Organ listrik dipergunakan juga untuk menyerang lawan Atau mempertahankan diri Bahkan, ikan-ikan besar pun dapat dilemahkan Dengan muatan listrik yang lebih kuat Ikan-ikan listrik memancarkan muatan yang tetap Dan sangat sensitif terhadap gangguan-gangguan Yang dihasilkan oleh obyek di dalam medan listrik dekat tubuhnya Nah, inilah beberapa penjelasan mengenai sistem otot pada ikan Materi akan dilanjutkan oleh Rahma Dengan judul materi sistem rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahma Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kedua Yaitu sistem rangka 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 memiliki beberapa fungsi Yang pertama yaitu menegakkan tubuh Yang kedua melindungi organ tubuh Yang ketiga tempat membentuk bulir darah merah Yang keempat menunjang atau menyokong Atau tempat menempel atau berkaitannya organ-organ tubuh Yang kelima menentukan bentuk tubuh Di dalamnya terjadi interaksi tulang dan otot Menurut asalnya Rangka dibagi menjadi dua Yaitu rangka tulang rawan dan rangka tulang sejati Yang pertama rangka tulang rawan Rangka tulang rawan yaitu rangka yang tidak mengalami proses penulangan sejati Contohnya yaitu golongan kondrestei dan kondrestees Yaitu tulang rawan yang terlusun dari sel-sel rawan Seperti ikan hiu dan pari Yang kedua itu rangka tulang sejati Pada mulanya adalah tulang rawan yang kemudian mengalami osifikasi Termaksud pada golongan ostees dan telostei Atau tulang seluler Seperti ikan mas, mujaya, dan lain-lain Jadi ikan tulang rawan yaitu ikan yang seluruh tubuhnya terdiri dari tulang rawan Sedangkan ikan tulang sejati yaitu Ikan yang sebagian besar tubuhnya dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi Pola dasar tubuh terdiri dari kepala badan ekor Umumnya memiliki bentuk bilateral simetri dan non-bilateral simetri Bilateral simetri memiliki bentuk tubuh kiri-kiri kanan sama apabila dibelah Non-bilateral simetri menunjukkan bagian samping tubuh ikan tidak sama jika diambil potongannya Contohnya ikan lidah Sinoglosus monopus Bentuk tubuh ikan digunakan untuk mengetahui cara hidup ikan Bentuk yang pertama yaitu torpedo Mempunyai bentuk tubuh yang ramping dengan potongan lintang berbentuk elips Dan bentuk pangkal ekor yang sempit disebut juga ikan perang cepat Contohnya ikan tuna Tunus ala luga Selar Karangsleptolepis Kembung Rasteglinger Neglectus Bentuk yang kedua yaitu pipi dan mendatar lateral Ikan yang berenang dengan kecepatan tidak konstan Berenang lambat tetapi dalam keadaan bahaya ikan tersebut akan berenang cepat Contohnya ikan masiprinus carpio dan ikan tambakan Bentuk yang ketiga yaitu mendatar dorsofentral Ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar Contohnya family rajidae Yang keempat bentuk seperti ular Bentuk ikan memanjang Contohnya sidat Angwila Belut monoterus albus Bentuk yang kelima seperti benang Contohnya family nemicetidae Bentuk yang keenam membulat Saat bahaya membesarkan tubuh Contohnya family diodentidae dan tetradontidae Bentuk yang ketujuh seperti pita Contohnya trisiurus salafa atau ikan layur Bentuk yang kedelapan yaitu bentuk lain Contohnya ikan lele dan jambal Rangka ikan berdasarkan letaknya Yang pertama rangka aksial Terdiri dari tulang tengkorak, skul, tulang belakang vertebrae, tulang rusuk, kostea Yang kedua rangka viseral Meliputi semua bagian tulang lengkung inksang dan derivatnya Yang ketiga rangka appendikular Terdiri dari sirip dan tulang-tulang pelekatnya Rangka aksial, skul, perkembangan embryonic skul pada ikan Yaitu tulang rawan dan tulang sejati Dari tiga sumber A. Kondokranium atau neokranium B. Dermokranium C. Spanho-cranium Kondokranium adalah pembungkus otak Berasal dari tulang rawan Pada ikan tulang rawan tetap Ikan tulang sejati Terosifikasi menjadi neokranium Dermokranium yaitu tulang-tulang yang mengungkapi tulang kondokranium Spanho-cranium berasal dari tulang penyokong lengkung inksang Dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak Elasmo beranci Seluruh bagian otak Elasmo dibukus tulang rawan Tanpa batas yang nyata Syaraf dan pembuluh darah Berhubungan dengan otak Melalui lubang pada dinding tulang tengkorak Jumlah lengkung inksang ada tujuh Lengkung satu dan dua menjadi tulang tengkorak Lima pasang yang lain tetap Terdapat lubang yang menghubungkan tulang tengkorak Dengan ruas tulang belakang Dan sebagai bentuk tulang foramen magnum F. M Sebagai tempat syaraf Dan medula oblongata Terdapat empat buah tulang osipital A. Basiosipital Tunggal berada di bawah foramen magnum B. Supraosipital Tunggal terletak di atas foramen magnum Eksosipital Sepasang Berada di kanan dan kiri foramen magnum Tulang yang menjadi lantai tengkorak Atau atap rongga mulut Adalah bagian depan dari basiosipital Yang pertama Pasis spenoid Yang kedua prespenoid Yang ketiga mesetmoid Jika lantai dasar tidak menutup semua Maka nomor satu dan dua Ditutup tulang dermal Yang disebut Paraspenoid Tulang otik Tulang otik tidak menjadi bagian tulang tengkorak Terdapat tulang pleusropenoid Dan orbitospenoid Kapsul otik atau kapsul telinga disusun tulang protik, epiotik, opistotik, pterotik, spenotik Tulang dermal membentuk atap tengkorak Tulang pariental terbentuk pada atap tengkorak bagian belakang Tulang frontal dan nasal di antara dua lubang hidung Pada beberapa telostei ada lubang kecil yang menyerupai tulang ini Pos pariental, pos frontal dan prefrontal Tulang squamosal yaitu tulang dermal yang terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak Tulang rahang atas Preximalia ikan buas yang dilengkapi gigi Maksila ikan buas dilengkapi gigi Jugal quadrotoyugal Tulang dermal Di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak Di dalamnya terdapat preformer satu pasang Endopterygoid satu pasang Ektopterygoid satu pasang Platin satu pasang Paraspenoid satu buah Tulang rahang bawah Di dalamnya terdapat dentri Lengkapi gigi Angular artikular Vertebrae dan kostea Vertebrae berkembang sejak embryo Berasal dari sklerotum yang ada di sekeliling Notocorda dan batang syaraf Tiap sklerotum berkembang menjadi empat pasang tulang rawan Disebut archualia dan masing-masing disebut archuale Dua pasang di atas dan dua pasang di bawah Macam vertebrae menurut pembentukan Yang pertama monospondili Yang A interdorsal, interfrental membentuk somit Basiodersal, basioventral membentuk somit Somit A dan B bersatu membentuk sentrum Yang selanjutnya yaitu dipospondili Yaitu somit A dan B tidak bersatu Sehingga terdapat dua ruas tulang punggung Pada siprinidae dan seluridae Terdapat tiga ruas pertama tulang punggung Berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang weber Dengan fungsi penyalur getaran dari resonansi gelombang renang ke telinga Klaustrum dan Skapium Dari lengkung neural vertebrae 1 Interklarium dari lengkung neural vertebrae 2 Tripus dari rusuk vertebrae 3 Intermuskular bond Adalah tulang yang terdapat dalam daging Dan terpisah satu dengan yang lain Fungsinya belum diketahui dengan jelas Seperti ikan lemuru, ikan bandeng Biasanya tersebar di seluruh tubuh Dihubungkan dengan tidak lain oleh ligametum dan tendon Rangka visceral Terdiri dari struktur yang menyokong insang Dan mengilingi parings Terdiri dari tulang lengkung insang Dua bagian jadi tulang tengkorak Lima menjadi penyokong insang Lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari parings Masing-masing jeruji insang Terdiri dari beberapa tulang Yaitu basibransial, hipobransial, seratobransial, epibransial, dan parigobransial Lengkung Apendikular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya Sirip tunggal terdiri dari sirip punggung, ekor, dan dubur Sirip berpasangan terdiri dari sirip dada dan perut Elasmobransia yaitu sirip tunggal yang disokong Keping tulang rawan disebut basilia terletak di bagian bawah Radialia terletak di basilia dekat dengan jari-jari sirip Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal Sirip berpasangan Pada sirip dada disokong tulang rawan Gelang bahu disebut korakos kapular Sirip perut disokong tulang rawan Tempat menempel basib theringium disebut rawan basal atau aksial Sirip tunggal disokong tiga potong tulang Masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang-tulang cucuk haimal atau naural disebut Proximal peteri geopor Bagian di atas disebut intermediate peteri geopor Bagian terluar disebut hial peteri geopor Atau baseos besendi dengan jari-jari sirip Sirip berpasangan terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal Tulang rawan berasal dari Koraoid skapula radialia Yang berasal dari tulang dermal Sleitrum dan posseleitrum Bentuk sirip ditentukan ruas tulang belakang Yang pertama yaitu protosercal Ruas tulang mencapai ujung ekor Runcing dan simetri Yang kedua yaitu dipisercal Ruas tulang tidak mencapai tulang ekor Yang ketiga heterosercal Tidak simetris Bagian ujung di atas disokong Ruas tulang bagian bawah pendek disokong beberapa jari sirip Yang keempat homosercal Simetri disokong jari-jari sirip Dua ruas tulang terakhir berubah Dan mendapat tambahan berupa potongan tulang cucuk neural Dan haimal menjadi pipih dan menempel Tulang punggung terakhir berubah menjadi urostiel Atau ujung korda yang torosifikasi dan menempel tujuh tulang hipural Di atas hipural ada tiga tulang tambahan disebut eupural Dapat juga dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu eksternal skeleton Sisip kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot Tulang dengan tulang Tulang dengan tulang rawan Tulang keping tutup insang Dan appendix Yang kedua yaitu internal skeleton Rangka aksial Memberan penghubung organ bagian luar dan bagian dalam Internal skeleton Berfungsi sebagai penghubung organ bagian luar dan bagian dalam Di dalam membentuk membros skeleton Contohnya tulang rawan dengan tulang sejati Kulit dengan otot Antar bagian Membrows dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi Yang pertama yaitu Prineural set Melindungi syaraf-syaraf bagian luar otak Otak kecil, otak-otakan, spinal cord Yang kedua yaitu primerium Berfungsi sebagai pembungkus syaraf Tiga yaitu prechondrium Berfungsi membungkus tulang rawan Yang keempat priostium Berfungsi membungkus tulang sejati Yang kelima Pritonium Berfungsi membungkus organ tubuh dan membatasi rongga Yang keenam Primisium Berfungsi membungkus otot Yang ketujuh Pricardium Berfungsi Pembungkus Tulang Serta membatasi dengan yang lain Yang kedelapan Mesentrium Berfungsi membungkus organ-organ tubuh bagian dalam Sehingga organ-organ menjadi kompak Nah inilah beberapa penjelasan tentang sistem rangka Selanjutnya akan disampaikan oleh Selisifah Sastri dengan materi sistem pencernaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Selisifah Sastri MPM 19 Pakuluh 10-20-24 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal B Angkatan 2019 Baiklah pada kesempatan pada pagi hari ini Di video ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan Mekanismenya dan penyediaan bahan-bahan kimia Serta pengeluaran siasisa makanan yang tidak terencanakan keluar dari tubuh Alat-alat pencernaan makanan secara berturut-turut dari awal makanan masuk ke mulut dapat dikemukakan sebagai berikut Yaitu dari mulut, rongga mulut, pehyrex, esophagus, lambung, peylorus, usus, dan anus Sistem pencernaan, makanan, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, golongan hewan, tumbuhan, dan detritus Variasi jenis organisme yaitu ada motofagus Makanannya terdiri satu jenis makanan Ada stenopagus terdiri beberapa jenis organisme Atau futius kolah Ada erupagus Makanannya mempunyai variasi yang lebih tinggi Yaitu puntius filematusus Yang mempunyai makanan yang berbeda pada musim air tinggi dan surut Sistem pencernaan Ada permukaan perairan Kolom perairan Dasar perairan Waktu makan Kepenuhan lambung Diurnal nokturnal Ke kelengkapan organ musim Sistem pencernaan Cara makan Pemburu, peramban, penyaring, penghisap, pembersih parasit Pemburu atau predator Ada beberapa bagian yaitu aktif dan pasif Bukaan mulut lebar Gigi kenin Dapat bergerak dengan cepat Ikan sumpit atau Toktatas Jakulatirex Ikan pari atau Dayatis Ikan kerapu atau Ebhinephelus Penyaring Menggunakan tulang, tapis, insang, atau panjang dan rapat Menghisap Menghisap Organisme pada subtrak Mulut dan disembulkan Tipe mulut terminal atau subterminal Parasit Yaitu Makanan yang diperoleh dari satu spesies atau beda Sistem pencernaan itu juga ada Rangsangan untuk makan Yaitu Motivasi internal atau dorongan untuk makan Atau musim Waktu Makan Intensitas cahaya Saat dan jenis makan terakhir serta sumu Ada juga rangsangan makanan yang diterima oleh panca indra Yaitu Rasa Bau Penglihatan Sentuhan Dan sistem Dapat kita lihat seperti gambar di samping ini Ada gambar ikan yaitu Esok Blue juice Sel pelinus Nama juice Bisa dilihat Kemudian sistem pencernaan Dari mata Garis isi Arus listrik Sungut Dan suara Deteksi makanan Kemudian bau dan rasa Sistem pencernaan Saluran pencernaan Dari mulut Rongga mulut Varing Esopagus Lambung Pilarus Usus Dan anus Kelenjar pencernaan Dari hati Kantong ampedu Dan Kampakres Sistem pencernaan pada mulut Berfungsi untuk menangkap Makanan Bentuk Letak Dan ukuran mulut Merupakan petunjuk kebiasaan Makan pada ikan Mulut Ikan biasanya dilengkapi Sungut Yang berfungsi sebagai Alat peraba Untuk mencari makanan Next Dapat kita lihat lagi Di samping Gambar ikan Kemudian lanjut Materi Sistem pencernaan Pada rongga mulut Yang pertama Berfungsi untuk memotong makanan Yang kedua Berdasarkan letaknya Gigi terdapat pada rahang Rongga mulut Dan faring Yang ketiga Berdasarkan bentuknya Gigi ikan dibedakan Menjadi lima jenis Yaitu Cardifrom Filifrom Kenin Insisor Dan Molarifrom Sistem pencernaan pada faring Faring Yaitu ada insang Terdiri dari daun insang Tulang lengkung Dan tulang tapis Kemudian bagian yang berfungsi pada mencernaan adalah tulang tapis Bentuk dan ukurannya tergantung dari jenis makanannya Next Dapat kita lihat juga gambar seperti di samping ini Kemudian materi selanjutnya yaitu Sistem pencernaan esophagus Esophagus Ikan pendek yang mempunyai kemampuan menggelembung Yang kedua Pada ikan pampus dan nomius Terdiri dapat gigi di tepi kantung esophagus Fungsinya Penghasil lendir Gudang makanan Dan pengiling makanan Yang ketiga pada belut Motif Terus Albus Termodifikasi menjadi alat pernafasan tambahan Kemudian pada lambung Yang pertama berfungsi untuk menampung makanan yang masuk Yang kedua Bentuk lambung ikan Karnivor Tabung Omnivor kantung Lengkung huruf U dan V Yang ketiga Ikan herbivor Perlambung palsu Dan dicirikan dengan pH netral Tidak ada enzim atau Dan HCL Kemudian sistem pencernaan Kelenjar lambung Menghasilkan enzim Pepsin dan HCL Pada ikan belandang dan bandeng Termodifikasi menjadi Gizzard Yang berfungsi untuk meningkatkan proses penggilingan Sistem pencernaan Pylorus Pylorus berfungsi Pengatur pengeluaran makanan yang Sudah dicerna untuk diteruskan ke usus Kedua Pada beberapa ikan Terdapat pylorus Kaikah Kaikah Yang berfungsi membantu penyerapan makanan Kemudian sistem pencernaan Usus Usus berfungsi menyerap sari-sari makanan Yang kedua Ikan keringpora Memiliki usus berukuran pendek Karena makanannya lebih mudah dicerna Yang ketiga Usus pada ikan keringpora Berukuran Lebih panjang dan teratur Yang ketiga Yang keempat Pada ikan cucut Ususnya termodifikasi Menjadi spiral Felpi Atau jultain Berbentuk spiral Melingkari sepanjang pipa usus Next Bisa dilihat Gambar Seperti di samping ini Ada dua gambar Sistem pencernaan Rectum Yang pertama Berfungsi untuk mengatur Keluar masuknya Sisa-sisa metabolisme Sebelum menuju anus Menyerap air dan mineral Yang kedua Produksi lendir Untuk mempermudah pengeluaran tinja Yang ketiga Pada larva Berfungsi penyerapan Protein Makromolekul Yaitu pada anus Yang pertama Berfungsi untuk saluran Ekseresi Saluran pelur Dan sperma Itu ada hati Kantongan pedu Fankreare Fankreas Kelenjar Pencernaan Itu hati Yang pertama Kelenjar yang paling besar Hampir 20% Dan bobot tubuhnya Ikan Cucut Dan pari Yang kedua Terletak di muka lambung Atau sebagian Mengelilingi lambung Yang ketiga Pada hati Terdapat cairan Empedu Yang membantu Proses pencernaan Yang keempat Fungsi sebagai Gudang Penyimpanan lemak Dan glikogen Pada kantong Pada kantong Empedu Mengandung Figmen Biliferdin Dan blirupin Yang berasal dari Perombakan sel Darah Dan Hemoglobin Yang kedua Sebagai Penglemusi Lemak Yang membantu Dalam pengubahan Kesama lambung Menjadi Netral Dalam Usus Pangkreas Yang pertama Itu berpungi Sebagai Eksokrin Dan Endokrin Yang kedua Eksorin Menghasilkan Enzim Proteis Atau protein Dan karbohidras Atau amilase Dan lipase Yang ketiga Endokrin Menghasilkan Hormon insulin Yang dihasilkan Dari pulau Pulau Langgerhas Yang keempat Ikam bertulang belakang Sejati Pangkreas Menyebar Dalam hati Sistem Pencernaan Yaitu Pada pencernaan Suatu penyederhanaan Makanan Melalui mekanisme Fisik Dan kimiawi Sehingga mudah Diserap Oleh tubuh Penghasil Enzim Pangkreas Dan sel Sekresi Atau Dinding Usus Fisik gigi Kimia Cairan Atau HCL Dan Enzim Jenis Enzim Tripsin Kemotripsin Elastase Amilase Kitinase Lipase Penyerapan Makanan Terjadi Bagian Usus Dan Sebagai Padarek Tuk Sistem Pencernaan Pada Ikan Sistem Pencernaan Ikan Pencernaan Adalah Suatu Proses Penyederhanaan Makanan Melalui Mekanisme Fisik Dan Kimiawi Sehingga Menjadi Bahan Yang mudah Diserap Dan Disebarkan Keseluruh Tubuh Melalui Sistem Peredaran Darah Yang kedua Sistem Pencernaan Organ Yang berhubungan Dengan Pengambilan Makanan Serta Pengeluaran Sisa-sisa Makanan Yang tidak Terencana Dan Keluar Dari Tubuh Alat Pencernaannya Yaitu Secara Umum Mulut Dan Terongka Mulut Lalu Perut Lalu Usus Kemudian Nektum Atau Anus Kedua Organ Pelengkap Yaitu Pankreas Hati Pilari Cahit Atau Jumlah Tidak Sama Kemudian Yang ketiga Embryo Berupa Tabung Dari Mulut Atau Lapisan Ektoderm Disebut Stomedium Yaitu Anus Atau Frotodium Dewasa Mulut Mulut Sebagai Tempat Masuknya Makanan Kedalam Pencernaan Next Bisa kita Lihat Gambar Di samping Ini Yaitu Gambar Ikan Kemudian Kita lanjut Mulut Bentuknya Berbeda-beda Sesuai Kebiasaan Mencari Makan Yang Ada Di lingkungannya Yang pertama Kilostomata Mulut Selalu Terbuka Tidak ada Alat Lain Untuk Menutup Yang kedua Hexfit Dilengkapi Alat Menghisap Untuk Mengambil Makanan Dan Membuat Sarang Pemijahan Atau Memindah Batu-batu Kemudian Lemprei Dilengkapi Gigi Yang kedua Elos Membrisha Umumnya Terletak Di bawah Kepala Rahang Dilengkapi Gigi Yang umumnya Berbentuk Segitiga Tepinya Tajam Untuk Menggigit Secara Aktif Yang ketiga Telestoy Bentuk Dan Letak Bermacam-macam Sesuai Adaptasinya Berdasarkan Letak Mulutnya Letak Yang pertama Itu Imperior Atau Di bawah Kepala Yang kedua Terminal Di ujung Yang ketiga Superior Atau Di atas Yang pertama Terminal Membuka Tempat Di ujung Yang kedua Subterminal Membuka Agak Ke bawah Atau Bibir atas Lebih panjang Dari bibir bawah Yang ketiga Subterminal Atau Superior Membuka Agak ke atas Atau Bibir atas Lebih pendek Dari bawah Insang Insang Sebagai pelindung Daun Insang Untuk menghalangi Makanan Yang sudah Dimakan Agar Tidak Terkeluar Pada Ikan Buas Jumlanya Jarang Keras Dan Uncing Pemakan Pelangton Banyak Kecil Kecil Dan Panjang Menyaring Pelangton Agar Masuk Mulut Next Bisa Kita Lihat Gambar Seperti Di samping Ini Gambar Ikan Kemudian Materia Selanjutnya Itu Kerongkongan Di antara Franks Dan Lambung Kemudian Pembulu Yang pendek Sekali Kadang Sukar Dilihat Atau Dibedakan Kemudian Biasanya Juga Merupakan Pembulu Dari Gelombang Renang Atau Peskica Natoria Kemudian Lambung Yaitu Tempat Pengumpulan Makanan Sebelum Dicerna Kemudian Tidak Semua Ikan Peni Lambung Punya Lambung Yaitu Ikamas Bentuknya Seperti Usus Yang Membesar Disini Juga Dapat Pembulu Ciledosus Yang Membawa Cairan Empedul Dari Hati Yang Ketiga Pankreas Pada Ikan Mas Tidak Terbentuk Usus Dan Tersebar Sebagai Penghasil Hormon Membantu Pencernaan Kemudian Yang Terakhir Pada Vertebrea Lain Yaitu Terdapat Cholodeusus Dan Pankreas Yang Terletak Sesudah Lambung Selanjutnya Usus Yaitu Tempat Penyerapan Makanan Setelah Diolah Oleh Lambung Kemudian Selain Telestoyor Umumnya Usus Bespiral Yaitu Menambah Permukaan Usus Meski Terlihat Pendek Kemudian Telestoyor Atau Pemakan Plankton Dan Tubuhan Kemudian Usus Panjang 2-3 Kali Panjang Tubuh Yang Keempat Ikam Buas Pemakan Daging Atau Usus Pendek Sama Dengan Panjang Tubuh Lebih Besar Panjang Tubuh Kemudian Rectum Atau Anus Umumnya Terletak Di Mid Veteran Line Seper Dua Panjang Tubuh Dibalik V Di Depan A Kedua Kolakia Ikan Hiu Atau Di Ventral Tubuh Kemuan Urine Venchis Dan Genital Yang Ketiga Elos Mobrechi Dan Ikan Pari-pari Dan Ikan Paru-paru Kelenjar Rectal Pada Bagian Usus Berupa Lebih Pasan Sisa Makanan Kemudian Kelenjar Pencernaan Satu Hati 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 Adalah Salah satu Kelenjar Pencernaan Organ Ini Umumnya Terletak Di Depan Lambung Di Bawah Kerongkongan Memanjang Sampai Di Belakang Usus Hati Atau Hepar Besar Pada Hati Terdapat Kantung Empedu Yang Pengeluaran Cairan Empedu Kemudian Pankreas Pankreas Mekseriasikam Beberapa Enzim Yang berfungsi Dalam Proses Pencernaan Makanan Yang ini Prostease Atau Tripsin Dan Karbohidrase Atau Amilase Dan Lipase Sebenarnya Pankreas Merupakan Organ Yang memiliki Fungsi Ganda Sebagai Organ Exokrin Dan Organ Endokrin Ketiga Kantung Empedu Kantung Empedu Berupa Kantung Tipis Yang Merisikan Empedu Kantung Ini Menempel Pada Bagian Bawah Hati Fungsi Dari Kantung Empedu Ini Untuk Menampung Atau Menyimpan Empedu Atau Bilus Dan Mencurahkannya Kedalam Usus Bila Diperlukan Kelompok Ikan Berdasarkan Jenis Makanan Yang Pertama Herbipora Ikan Yang Memakan Tumbuhan Yaitu Ikan Nila Ikan Bandeng Kedua Karnivora Ikan Yang Makanannya Berasal Dari Bahan Bahan Hewan Yaitu Ikan Melut Ikan Lele Ikan Kakak Yang Ketiga Omnivora Ikan Yang Makanannya Berasal Dari Hewan Dan Tumbuhan Yaitu Ikan Mas Ikan Gurami Ikan Mujair Yang Keempat Pemakan Pelangton Ikan Yang Memakan Pelangton Ikan Belanap Yang Kelima Pemakan Detritus Ikan Yang Makanannya Dari Sisa Hancuran Bahan Organik Ikan Belanap Back Sekian Dari Video Yang Saya Sampaikan Apabila Terdapat Salah Kata Mohon Dima Am Kam Bila Hitopikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jatai Jatai Kata